Halo sahabat BHD dimanapun anda berada saat ini Kami doakan semoga selalu sehat dan selalu berbahagia bersama keluarga Sahabat BHD dimanapun anda berada jumpa lagi dengan channel kami Yaitu channel BHD yang menyediakan informasi tentang pertanian petangkan perikanan dan jual perkebunan Nah kali ini kami berkunjung ke kebun sawit Kebun sawit salah satu anggota Dewan Kabupaten Sanggau yaitu Bapak Paulus Esos Ya sedang perjalanannya Karena akses jalan ini belum ada pengerasan ya Dan asli tanah yang tadi malam diguyur hujan kuat gitu kan Jadi ya lumayanlah pontang-panting bawa pupuk ini Nah ini bersama tim Ya bersama tim Elang Ya ini ada Bang Agung Ada Bang Jago Nah ini Bapak Angkota Dewanya nih Motornya ada kiri kanan-kiri kanan ya Lintang pukang Karena memang jalannya lah seperti ini memang jalannya Oke pemirsa Sebelum kita melakukan pengeboran Atau melakukan aplikasi Kita akan berbincang-bincang Ya dengan beliau Ya Bagaimana beliau kok bisa tertarik dengan produk ini Bagaimana beliau mau menggunakan produk ini Apa alasannya Ya Menggunakan produk ini Oke nih Udah Mau sampai ke pondok ya Setelah di pondok kita bincang-bincang nih Ini sawitnya kurang lebih sekitar 14 hektare Bumir CBD 14 hektare Dan ini akan diinjeksi semuanya Usia sawit sekitar 8 tahun Dengan keadaan tanahnya ini Tanah berparsir putih Gitu kan Dan sawitnya Ya banyak yang tidak subur lah Karena Kata beliau ini Kata panggota Dewan Wah ini Memang Bukan kurang lagi pupuknya Gitu kan Satu tahun tuh Hanya dua kali pemberian pupuknya Jadi intinya Itu perawatannya yang kurang Seperti yang saya katakan tadi Ya sebelum kita bekerja Sebelum kita injeksi Kita akan bincang-bincang dulu Dengan bapak anggota Dewan Yaitu Bapak Paulus Oke Kita langsung Ngobrol dengan beliau Kita tanya-tanya Mengapa beliau mau Menggunakan produk ini Pagi ini Kita sudah ada di kebun Bapak Siapa Pak? Bapak Paulus Beliau adalah salah satu anggota Dewan Di Kabupaten Sanggo Dan kali ini Kami bersama kru BHD Akan melakukan Pemupukan dengan cara Injeksi ke batang Langsung ke Pohon sawit Dan ini Keunggulan Sistem injeksi ke batang adalah Produk ini langsung ke Pohonnya Ke sawitnya Jadi di musim hujan Kita mupuk Tidak ada kendala Pak ya Tidak ada kendala Dan tidak ada Harus menunggu waktu Ketika kita harus mupuk Ya mupuk Karena Satu tidak berbagi dengan rumput Satu lagi tidak khawatir Walaupun di lahan yang banjir Dan lebih Lebih nyamannya juga Tidak harus kita Membawa Atau memikul Berkarung-karung pupuk Yang biasanya kita pupukan Nah itulah salah satu Keunggulan produk kita Gitu kan Dengan jalan Akses jalan yang begitu sulit Masuk ke wilayah Dengan menggunakan pupuk ini Itu lebih ringan Lebih ringan banget Dan Sebelum kita bekerja Ini kita akan berbincang-bincang Sebentar Apa tanggapan beliau Sehingga beliau ini Bisa menggunakan Atau mau menggunakan Produk Nutri Global Selamat pagi Pak Paul Selamat pagi Gimana kabarnya Sehat ya Baik Alhamdulillah Gimana Pak tanggapan Sedikit tanggapan Bapak Apa alasannya Menggunakan produk ini Pak Oke Saya bisa Oh iya silahkan Silahkan Setelah Baru dengar nih Oh iya Setelah mendengar penjelasan Pak Henrik Juga dari teman saya Pak Thomas Saya dapat referensi ini Saya pikir ini Sangat bagus sekali Karena memang Sangat efisien lah Betul Untuk aplikasinya Tidak terpengaruh dengan Kondisi cuaca Betul Medan juga Ya Saya pikir Pasti lebih hemat lah Begitu Mudah-mudahan Setelah menggunakan ini Nanti Terjadi perubahan yang Sangat bagus Amin 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 Baik Pak Terima kasih sekali Pak Atas kepercayaan Kepada produk kami Dan semoga ini Bukan hanya Bapak saja Yang akan menggunakan produk kita Tapi Petani-petani lain Atau Bapak-bapak anggota Dewan-dewan yang lainnya Segera mengikuti Junjak Bapak Untuk menggunakan produk Yang benar-benar Lebih efektif Lebih efisien Iya Modal lebih ringan Tenaga juga lebih ringan Hasilnya memuaskan Oke masih ada tambahan Pak Ya saya pikir itu Mudah-mudahan Setelah kita menggunakan ini Hasilnya bagus Dan saya akan Apa namanya itu Mengajak yang lain juga Untuk menggunakan produk ini Ya karena memang Sangat Hemat Dari segi biaya Karena dengan satu botol Bisa untuk 16 Oke Pak Sekali Terima kasih Pak Baik Sahabat BHD Kita langsung Praktek ya Aplikasi Di Lapangan langsung Kita lanjut Salam BHD Gasball Ini bersama tim Elang Bersama Bang Abas Nah Inilah pemirsa Dan ini tinggal Proses Tadi proses pengeboran Ini sekarang ini Proses pemasukan Paralon Nah kenapa harus ada Paralon ini Karena paralon ini Akan Kita pakai Untuk selama-lamanya Kita masukkan pupuk Melalui pipa Paralon ini Oke Sip Sempurna Nah setelah ini 60 mil Kita masukkan Nutri Nutri Up Oke Langsung Dikasih tutup ya Nah Ini proses Pemupukan Menggunakan Nutri Up Ya Dan ini pemirsa Ini hanya sekali Untuk selama-lamanya Ya pengeboran Selanjutnya kita tinggal Melakukan pemupukan Di bulan berikutnya Oke kita lanjut ke Pohon berikutnya Baik pemirsa Itulah video yang kami buat Bersama tim Kuru BHD Dan juga bersama Bapak Kulus Esos Anggota Dewan Kabupaten Sangko Oke Kali ini cukup sampai disini Terima kasih Pemirsa BHD Yang selalu Setia Mengikuti Channel kami Yang baru Menemukan channel kami Tolong bantu Subscribe, like Serta komen Agar kami Tetap bersemangat Untuk memberikan Atau Untuk konten-konten Yang Bergerak Di bidang Pertanian 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 Jatuh Bersama Bersama Sampai jumpa Di video Berikut